Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my channel Mila Formosa channel Di video kali ini Saya akan membahas tentang TKI dan TKW di seluruh dunia Bagi teman-teman Yang belum subscribe channel aku Subscribe, like dan komen ya Terima kasih Oke video kali ini Saya akan membahas tentang Bekerja di pabrik peternakan ayam Tak pakai masker 200 pekerja ilegal Taiwan Dalam perhatian serius Dikutip dari Suara BMI.com Status Taiwan yang menetapkan Darah tinggi penyebab virus corona Meningkat secara global Dan pekerja ilegal adalah salah satu Etnis yang rentan akan terkena Virus ini Namun mereka adalah kelompok yang paling takut Untuk memeriksakan diri di rumah sakit Yang menjadi perhatian besar masyarakat Di antaranya di rumah jagal Di Taiwan Utara Dimana disana setiap hari Ada 700 pekerja yang berkumpul Dimana 200 orang Di antaranya adalah pekerja Tak berdokumen Keberadaan mereka sempat di foto Masyarakat Karena mereka tidak memakai masker Dan dimuat beberapa media di Taiwan Kekhawatiran penyebaran di antara mereka Sangatlah dirisikan Apalagi para majikan mereka Tidak menyediakan masker Rumah jagal ini mulai bekerja Di saat masyarakat mulai tidur Dimulai pukul 9 malam Untuk pemindahan ayam dan bebek Dan mulai disembeli pukul 12 malam Sebagai tanggapan dari kasus ini Pemerintah diminta menyediakan masker Untuk para pekerja Tak berdokumen ini Karena keberadaan mereka Sangat membantu peternak Dan petani di Taiwan Menurut informasi Yang disiarkan oleh Yahoo Taiwan Di rumah jagal tersebut Banyak pria dan wanita Tak berdokumen Bekerja di mana mereka berasal Dari Vietnam dan Indonesia Menurut statistik terbaru Saat ini ada sekitar 48.545 pekerja ilegal Dimana mayoritas mereka Bekerja di pertanakan dan pertanian Para ahli khawatir Mereka akan menjadi ladang penyebaran virus Di Taiwan Dan pemerintah gagal Melindungi mereka dari penyebaran virus Oke guys sekian dulu informasi Untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan buat teman-teman yang ada libur Kalian harus hati-hati ya Karena virus ada di mana-mana Dan jangan lupa untuk selalu Memakai masker Demi kesehatan kita semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!